Setelah terbunuhnya, Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Saleh Al-Arori, dalam serangan drone di ibu kota Lebanon, Beirut, Hamas dan otoritas keamanan setempat menyalahkan Israel atas serangan ini, sementara Israel tak mengonfirmasi atau membantah terlibat. Departemen Luar Negeri AS menanggapi terbunuhnya Al-Arori. Rabu waktu setempat, Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza di saat Israel mengatakan bahwa mereka dalam siaga tinggi mengantisipasi serangan balasan Hezbollah, kelompok militan Lebanon. Pada pertengahan Desember lalu, AS dan sejumlah negara barat mendesak Israel untuk menghentikan serangan skala besar, terutama di darat dan beralih ke operasi militer yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi jumlah korban sipil. Analis yakin Israel mendengarkan desakan tersebut. Namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga harus mempertimbangkan politik dalam negerinya. Terbunuhnya Al-Arori dikhawatirkan akan memicu perluasan perang di Timur Tengah dan menunda negosiasi pembebasan 129 sandera yang ditahan Hamas di Gaza. Upaya Israel untuk menghabisi Hamas menghancurkan banyak wilayah jalur Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengklaim jumlah korban tewas serangan Israel di Gaza mencapai sedikitnya 22.000 orang. Serangan Israel ini merespons serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu dan menewaskan 1.200-an orang.